Syekh Ali Jaber mengaku tusukan yang dideritanya cukup dalam dan masih merasakan nyeri. Syekh Ali Jaber menyayangkan tidak ada aparat keamanan yang menjaga saat kejadian. Cukup membaik dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka karena ada kemungkinan sambika tulang karena tusukannya cukup dalam. Tapi Alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi. Sudah dicek juga darah dan Alhamdulillah masih ada sedikit nyeri tapi Alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktifitas. Bahkan insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan safari da'wah kami insya Allah besok ke Jember dan Malan. Sepanjang program safari da'wah kami, kami punya target adalah seribu titik dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19 kita stop dulu sambil mendapatkan lembu hijau melalui beraktifitas normal now baru kita beraktifitas kembali tapi dibatasi, tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik da'wah sampai seribu dan semua selama berjalan safari da'wah Semua titik yang kami kunjungi selalu ada abarat keamanan. Sayang sekali hanya tambahkan kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali abarat keamanan. Selama di Lampung, bagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manado, kemudian Palembang, lanjut lagi Lampung. Sembilan titik di Lampung, semuanya ada abarat keamanan di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi saja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali abarat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk menisi dan baru kita mulai. Makanya pas kejadian ini, bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan keujutan yang sangat luar biasa. Tapi Alhamdulillah Qadarullah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah tiba-tiba ada yang menirang saya dari sebelah kanan dan di titik yang sama saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya, Alhamdulillah bisa dapat tertusuk hanya di bagian tangan. Terima kasih telah menonton!